Yang terakhir, Saudara-saudara sekalian, kami akan melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi positif dari COVID-19 ini. Pada hari ini, telah bertambah lagi 181 orang konfirmasi positif, sehingga total menjadi 2.273. Ada 14 orang yang sudah dinyatakan sembuh, sehingga menjadi 164 orang. Dan masih ada 7 orang yang meninggal, sehingga jumlahnya menjadi 198. Saudara-saudara sekalian, ini gambaran yang kita yakini bahwa di luar masih terjadi penularan. Masih ada kasus positif tanpa gejala yang berada di tengah-tengah kita. Masih ada sebagian dari kita yang tidak menyadari bahwa kita rentan tertular, sehingga masih ada yang belum menjaga jarak di dalam berkomunikasi sosial. Masih belum menggunakan masker pada saat berada di rumah. Masih ada yang belum rajin dan disiplin mencuci tangannya dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ini yang menjadi kekuatan kita kalau kita akan menghentikan penularan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kami yakin, saya yakin-yakinnya, bahwa kita semuanya bisa mengendalikan penyakit ini, bahwa kita bisa memberantas penyakit ini, bahwa dengan bersama-sama kita bisa menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari sekali lagi kami meminta semuanya mulai hari ini gunakan masker. Masker untuk semua, saling mengingatkan, manakala ada yang tidak menggunakan masker, ingatkan agar menggunakan masker. Lebih baik berada di rumah, tunda semua kepentingan untuk meninggalkan rumah, tunda semua rencana kepergian, bukan hanya ke kampung, tetapi ke rumah saudara, ke rumah teman, ke rumah yang lainnya, tunda. Lakukan komunikasi sosial dengan menggunakan jaringan telekomunikasi yang sudah kita miliki. Sadari betul bahwa kita harus melindungi siapapun, termasuk melindungi orang tua kita yang di kampung, melindungi saudara-saudara kita yang di kampung, dan melindungi siapapun yang kita kasihi. Oleh karena itu, kuncinya adalah disiplin. Kebersamaan di dalam mengendalikan penyakit ini adalah penting. Kita bisa menjadi pahlawan untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi orang tua kita yang memiliki kerentanan lebih tinggi, melindungi masyarakat yang lain, dan melindungi negara ini. Oleh karena itu, mari yakini kita bisa, kita mampu, Indonesia pasti bisa. Terima kasih. Selamat sore.